gak peduli dia konsekuensinya mau ngorbanin rakyat atau enggak gitu kan ya pak dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akum maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira waktulhum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal adil Allah wasmat Allah wasmat Al-Gurgi sekarang ada warnanya loh baju koko habay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back selamat datang lagi di channel Bapak Adu bersama gue Bapak Adu yang segera baik-baiksa dan jangan lupa bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin banyak umur berjuangan merdeka Allahu Akbar salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa penampah pahala sakit yang insyaallah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat amin ya Rabbil Alamin oke guys konten kita kali ini tentang Prabowo guys ya ya gue harus jujur gue 2019 itu termasuk diehardnya Prabowo ya karena ngikut sama tim ulama juga tapi akhirnya Prabowo nya sekarang begini ya rekonsiliasi itu buat gue itu wajar-wajar aja dalam politik cuman gue gak asik aja dia gak pamitan sama rakyat gitu yang katanya dia bilang timbul dan gelam bersama rakyat pendukungnya dia banyak yang dipenjara dia mau bilang apa ya nah Prabowo ini guys ada video nih ya ngurus singkong aja gagal-gagal kita lihat satu-satu ya guys kita lihat satu-satu videonya ya yang pertama ini Bismillahirrahmanirrahim ini dia sama Mbak Nana ini salah satu mandat yang juga diberikan Presiden Jokowi ke Kementerian Pertahanan adalah soal pembangunan food estate atau lumpung pangan proyeknya kemudian gagal singkong yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan ada salah satu pejabat kemenhan pak yang menyebut mangkraknya program itu karena ketiadaan anggaran dan belum siapnya regulasi pembentukan badan yang diperlukan jadi sempat ada statement itu keluar dari anak buah Pak Prabowo pertanyaan saya kemudian apakah memang ini tidak masuk dalam perencanaan sebelumnya karena kan bagaimanapun bencana lingkungan akibat pembukaan hutan itu tidak bisa dihindari Pak Prabowo ya jadi pembukaan lingkungan itu hutan ini itu korbannya banyak baik banyak-banyak banyak itu Greenpeace juga udah ngangkat nah dia ini ngurus hutan ngurus singkong aja gagal mengurus negara mengurus singkong aja korbannya banyak mengurus negara apa masih kurang banyak korban nih yang saya pelajari yaitu masalah birokrasi kita sering menurut saya kurang disiplin menurut bapak program birokrasi yang disalahkan sama dia ini masih perlu dan layak diteruskan walaupun melihat berbagai konsekuensi yang kita temukan begini bu setiap proyek pembangunan pasti ada konsekuensinya yang jadi korban rakyat Pak yang jadi korban rakyat Pak dia dia cuman mikirin konsekuensi pasti ada konsekuensinya kalau rakyat yang jadi korban gimana Pak kalau rakyat yang jadi korban ya Allah jadi gak apa-apa gitu ya rakyat jadi korban yang begini ini ngurus singkong loh guys ngurus singkong 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 berapa hektare itu yang hilang itu singkong berapa hektare hutan yang hilang itu ini video keduanya ini lanjutannya nih yang begini mau lu jadiin pemimpin masalahnya menurut banyak kajian termasuk dari Bank Dunia program ini tidak mampu menjadi solusi kelangkaan pangan di Indonesia Bank Dunia aja udah ngomong ini gak bisa jadi solusi untuk kelangkaan pangan di Indonesia banyak orang yang sulit mendapatkan makanan atau gizi yang cukup makanan mahal karena ongkos produksi yang tinggi masyarakat juga sulit memperoleh makanan bergizi seperti sayur dan buah masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan membuat hutan untuk menanam singkong seperti rencana Kenhan kami juga menemukan bahwa hampir semua area yang ditarget adalah habitat orang hutan menurut analis dari ahli dan pemerintah nah bentar dulu ya begini ini negara kementerian pertahanan ngurusin singkong food estate disini aja udah gak masuk akal sudah pertahanan yang gimana itu ngurusin singkong pertahanan pandangan yang gimana gagal pula siapa yang bertanggung jawab hutan hilang orang hutan ekosistemnya rusak kenapa masih mau dipaksain ya ada apa siapa yang diuntungkan kami menemukan sebuah perusahaan tanpa rekam jejak yang jelas Agrinas yang memegang peran kunci dalam program lumbung pangan Kemhan ini siapa iya ada perusahaan gak jelas pemiliknya yang memimpin yayasan tersebut Menteri Pertahanan Prabowo Sugianto sendiri yayasannya itu Prabowo sendiri yang mimpin ini yang paling diuntungkan aduh belum jadi presiden ini ini masih Menteri Pertahanan udah begini masih gak mau melek loh pantas aja ya yang buta masih kayaknya ketutup duit kayaknya ya dibantu dengan sejumlah perwira sementara manajemen Agrinas didominasi oleh politisi Partai Gerindra nah Agrinasnya itu didominasi politisi Partai Gerindra wah air rakyat masih gak mau lihat ini lima tahun sekali diginiin lu dimandain duit terus ke depannya jadi hape lu partai yang dipimpin Prabowo dan juga lingkaran terdekatnya diantaranya adalah tiga pemuda yang disebut Kesatria Jedi Prabowo yang membantu Prabowo dalam kampanye Pilpres kemarin menurut para ahli ada konflik kepentingan ketika Menteri Pertahanan memiliki kendali atas sebuah perusahaan swasta perusahaannya mencoba merauk untung dalam program lumbung pangan yang diawasi oleh Kemhan sendiri program lumbung pangan perusahaannya orang-orangnya Gerindra yang ngawasin Kementerian Pertahanan yang menterinya adalah Prabowo Anjir Apa ini yang begini mau jadi presiden ya Allah untung kalah tahun 2019 kemarin kami menemukan bukti bahwa Agrinas mengajukan proposal investasi bernilai triliunan rupiah untuk mendandai program lumbung pangan Kemhan ini dalam triliunan program lumbung pangan ini triliunan Allahu Akbar proposal itu Agrinas meminta 33 triliun rupiah kepada pemerintah Korea Selatan dengan Dali punya peran sentral dalam program Kemhan ini siapa yang menulis proposal tersebut salah satu dari tiga kesatria jadai Prabowo yang juga adalah wakil si O Agrinas program lumbung pangan ayo yang nulis proposalnya orang deketnya Prabowo he Allah ini barulah permulaan nampaknya militer akan semakin terlibat hutan habis dibabat dan pemerintah mungkin bertindak semakin semena-mena nah pemerintah semakin semena-mena pemerintahnya semakin semena-mena guys mau bilang apa lho kalau pemerintahnya semakin semena-mena ini jadi korban rakyat sayang dan dia mah santuy aja ya dapet untung ya lho ngurus ingkong aja begini dia gimana mau jadi presiden Allah ini video kedua nih guys serem lho guys ini guys serem ngeri serem ini hah siapa yang gak marah yuk hutan habis singkongnya gak jadi hmm ini dari rakyat disono siapa yang gak marah singkong habis kenapa hutan habis singkongnya gak jadi uang triliunan ini tadi buat food estate ini kemana jangan-jangan buat biaya bill press kampanye jangan-jangan bisa gak tuh pantas aja bahasarnya takir-takir ya ada yang dapet rubikon ya ada ya siapa yang rugi pemerintah yang rugi masyarakat karena dampaknya sudah berapa puluh tahun karet sudah mau disadap gitu karet udah mau disadap gitu ya udah berapa puluh tahun itu mereka kebun karet karetnya udah mau disadap kok digusur digusur kubilang ini ini namanya kabupaten gunung emas bukan main-main ini jangan dibalik ini jadi gunung singkong hah gunung emas jadi gunung singkong udah gitu gagal lagi Allahu Akbar aduh walaupun saya bodoh-bodohnya kan memang tahu tradisinya itu kondisi tanahnya kan tahu tanam ini bisa gak kan gitu kalau misalkan semua tahu nanam singkong di atas pasir di atas batu kemana bisa hidup kayak gitu nah nanam singkong di atas pasir di atas batu apa itu gak ada ngecek dulu udah dibabat dulu hutannya uangnya triliunan guys buat rakyat Indonesia sadar kalian ya ini ini udah 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 keterlaluan parah parah banget ini kadang ini dari 2019 sampai sekarang ini parah parah kalian mau terusin parah ini heran gue ini semuanya berkumpul di Prabowo Jokowi nya disitu Luhut nya disitu Prabowo nya begini kalian mau diemin aja ya pantas aja ya buzzer-buzzer itu tajir-tajir ya begini guys duitnya banyak ini gara-gara singkong ini intinya kalau gue nih ya Prabowo ngurus singkong aja banyak-banyak merugikan rakyat begini gimana mau ngurus negara dan dia terang-terang dia bilang konsekuensinya gak peduli dia konsekuensinya mau ngorbanin rakyat atau enggak gitu kan ya pak hah itu lu yang dulu ngomong timbul tenggelam sama rakyat sekarang rakyat begini lu singkong lu tanem aduh mending gak lu berhasil gagal gagal Prabowo ini ngurus singkong aja gagal mengurus negara rakyat sadar dah gitu aja dari gue basernya mau marah silahkan gue pamit dulu wabillahi taufiq walidayah wadudla walinayah walaikum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan mau marah marah deh apa kami rakyat yang lebih berhak marah pada kalian kalau ngurusnya negara seperti ini gue doa amat lah salah satu mandat yang juga diberikan Presiden Jokowi ke Kementerian Pertahanan adalah soal pembangunan food estate atau lumpung pangan proyeknya kemudian gagal singkong yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan ada salah satu pejabat Kemenhan Pak yang menyebut mangkraknya program itu karena ketiadaan anggaran dan belum siapnya regulasi pembentukan badan yang diperlukan jadi sempat ada statement itu keluar dari anak buah Pak Prabowo pertanyaan saya kemudian apakah memang ini tidak masuk dalam perencanaan sebelumnya karena kan bagaimanapun bencana lingkungan akibat pembukaan hutan itu tidak bisa dihindari Pak Prabowo yang saya pelajari yaitu masalah birokrasi kita sering menurut saya kurang disiplin menurut Bapak program ini masih perlu dan layak diteruskan walaupun melihat berbagai konsekuensi yang kita temukan begini Bu setiap proyek pembangunan pasti ada konsekuensinya yang jadi korban rakyat Pak yang jadi korban rakyat Pak masalahnya menurut banyak kajian termasuk dari Bank Dunia program ini tidak mampu menjadi solusi kelangkaan pangan di Indonesia banyak orang yang sulit mendapatkan makanan atau gizi yang cukup makanan mahal karena ongkos produksi yang tinggi masyarakat juga sulit memperoleh makanan bergizi seperti sayur dan buah masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan membuat hutan untuk menanam singkong seperti rencana Kemhan kami juga menemukan bahwa hampir semua area yang ditarget adalah habitat orang hutan menurut analis dari ahli dan pemerintah lalu siapa yang diuntungkan? kami menemukan sebuah perusahaan tanpa rekam jejak yang jelas Agrinas yang memegang peran kunci dalam program lumbung pangan Kemhan ini siapa yang memimpin yayasan tersebut? Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sendiri dibantu dengan sejumlah perwira sementara manajemen Agrinas didominasi oleh politisi partai Gerindra partai yang dipimpin Prabowo dan juga lingkaran terdekatnya diantaranya adalah tiga pemuda yang disebut Kesatria Jedi Prabowo yang membantu Prabowo dalam kampanye Pilpres kemarin menurut para ahli ada konflik kepentingan ketika Menteri Pertahanan memiliki kendali atas sebuah perusahaan swasta perusahaannya mencoba merauk untung dalam program lumbung pangan yang diawasi oleh Kemhan sendiri kami menemukan bukti bahwa Agrinas mengajukan proposal investasi dibernilai triliunan rupiah untuk mendandai program lumbung pangan Kemhan ini dalam proposal itu Agrinas meminta 33 triliun rupiah kepada pemerintah Korea Selatan dengan dalih punya peran sentral dalam program Kemhan ini siapa yang menulis proposal tersebut? salah satu dari tiga kesatria Jedi Prabowo yang juga adalah wakil CEO Agrinas program lumbung pangan ini barulah permulaan nampaknya militer akan semakin terlibat hutan habis di babat dan pemerintah mungkin bertindak semakin semena-mena siapa yang gak marah yuk hutan habis singkongnya gak jadi siapa yang rugi? pemerintah yang rugi masyarakat kena dampaknya sudah berapa puluh tahun karir sudah mau disadap gitu kok digusur kubilang ini ini namanya Kabupaten Gunung Mas bukan main-main ini jangan dibalik ini jadi Gunung Singkong walaupun saya bodoh-bodohnya kan memang tahu tradisinya itu kondisi tanahnya kan tahu tanam ini bisa enggak kan gitu kalau misalkan semua tahu nanam singkong di atas pasir di atas batu kemana bisa hidup kayak gitu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babe roland babe roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya ada tiga rasa ini ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyoba kayak crunchy-crunchy gitu depannya itu hmm hmm kamu tahu kerenyes di depannya terus di dalamnya empuk hmm ya Allah udah ya gak usah lama-lama kalau kepengen langsung kecen aja ya itu ada nomor WA-nya nanti gue kalah cantumin ada juga IG-nya langsung kecen langsung kecen murah ini gimana nanti dia tanya itu 35 ribu kalau gak salah ya hmm en tapi percetan en en go